Selain dua informasi tadi, kami juga akan hadirkan topik utama. Jokowi bicara soal lari sebagai analogi kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia ke depannya. Harus lari maraton, bukan sprint. Lantas apa makna dari analogi tersebut? Bersama saya Reza Helmi, Anda menyaksikan Kanal Pemilu Tepercaya. Baca pres koalisi perubahan, Anies Baswedan mengkritik pembangunan tol era Jokowi yang menurutnya kurang memenuhi unsur keadilan. Hal ini diungkapkan Anies dalam pidato politiknya di Ponpes Attawhid Sidoresmo, Surabaya Jawa Timur pada kami siang. Jika terpilih, Anies berjanji akan meneruskan pembangunan jalan tol, namun dengan memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat, terutama yang tergusur. Anies mengusulkan bagi masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk jalan tol, seharusnya juga dapat penyertaan modal atau saham. Ketika tol mulai menghasilkan keuntungan, maka tak hanya investor, rakyat juga mendapat manfaat materialnya. Rakyat juga mendapat dividen tahunan. Boleh tidak sih rakyat itu dapat penyertaan modal, sehingga dia sesungguhnya punya saham di jalan tol itu. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan selama jalan itu masih ada tegak di tanah mereka. Jadi, bukan hanya investornya yang makmur, tapi warga yang sepanjang jalan tol ini, itu bisa merasakan manfaat.